Derajak keluarga bisa mengenal jembatan itu seperti apa Bisa melihat jembatan langsung Jadi dulu tuh pengen kalau di Jakarta itu gimana ya Pengen melihat langsung di industri hari kemana-mana Jadi hanya melihat TV Dari dangdut Akademi 1, putri yang mengikuti program-program investasi Banyak sekali salah satunya bisa banyak dikenal oleh yang seperti tadi putri bilang Lewat indosia dan alhamdulillah selain di bidang nyanyi Putri juga dikasih kebersihan untuk menjadi host pada saat itu di Panggung Genggira Dan acting juga di FTP Pintu Berkaya Ramadan Banyak sekali perubahan yang benar-benar terjadi di kehidupan putri Semenjak putri mengikuti audisi dangdut Akademi 4 di kota Makassar Pada saat itu yang menempuh perjalanan dari Balipapan Lewat kampan laut selama 18 jam Itu sangat luar biasa sekali dan alhamdulillah Tidak menyangka bisa berada di tanah-anah orang yang luar biasa Jadi kamu asal dari papan ikut audisi yang di Makassar Di Makassar Akademi 4, paham Karena pada saat itu kalau dangdut Akademi kan tidak tiap provinsi Jadi cuma 7 kota atau 4 kota Ya waktu itu ya Jadi kamu ikut yang audisi Makassar Makassar, kebetulan Allah Makassar Putri boleh diceritakan Kamu waktu itu gadis remaja umur 14 tahun Itu audisi yang Makassar Lalu kamu sekarang menjelma jadi bintang Salah satu bintang dangdut Mohon maaf nih agak kepo Apa perubahan secara materi yang kamu rasakan Imbas dari kamu menjadi penyanyi Honor dan lain sebagainya Jadi pada waktu dulu Bapak Putri Tukang beca Menjalin beca kayak mengukut barang Menang segala Kalau mama jualan sayur di depan rumah Putri Ketiap weekend kayak Sabtu, Minggu gitu Nyanyi di panggung-panggung yang dibayar Rp75.000 Sampai paling besar Rp300.000 Itu sampai sium malam Dan Alhamdulillah sekarang Kalau dulu mah Ampe 20 lagu, 30 lagu dibayar Rp300.000 Tapi kalau sekarang Alhamdulillah berkah ke dosia 6 lagu aja Alhamdulillah udah bisa berpuluh-puluh juta Dibayar oleh orang Jadi itu tuh sangat berpengar kasi Bisa memberikan rajap keluarga Bisa mengenal jantar baik Seperti apa Bisa melihat jantar langsung Jadi dulu tuh Tapi kalau ke Jakarta tuh gimana ya Yang melihat langsung Indosier itu bagaimana Jadi hanya liat TV Dari dangdut Akademisa tuh Putri yang mengikuti Program-program Kamu lanjutin dengan disini tahun berapa? Tahun 2017 Oke, dua tahun ya Oke, boleh beri tepuk tangan dulu Atau selesai pada adik-adik kita Tama Uri Dina Dari tahun 2017 Niatnya sangat mulia Karena ingin mengangkat Derajat orang tua Saya sering banget dengar cerita Dari adik-adik kita Saudara-saudara saya Penyedang putih dari daerah ini Awalnya sederhana nih Rata-rata ya Karena memang Yang paling elementer Memperbaiki Taraf kehidupan keluarga Menjadi Menjadi backbone Tulang kumbung Disitulah ketika Niat itu Dicanangkan Ada Ada tahapan Ada proses yang dilalui Ada effortnya Semesta ikut pembantu Tepuk tangan dulu Tepuk terima Jangan bisa menikah Rumah untuk orang tuanya Jelas karena kamu Kamu memang punya Saya sampai merinding Ibu Saya sampai merinding ya Ini sampai nangis ya Iya Itulah ketika Niat baik Untuk orang tua Membantu orang tua Di hijabat sama Allah Kamu juga punya talenta Kamu bekerja keras Ikut da itu ya Di setiap malam Harus nyanyi Dikomentari oleh Para juri Itu nabung Setahun Putri Biasanya kalau misalnya Nabisnya ini tuh Minta duit Sama-sama 20 ribu Dua jajah Di sekolah Tapi pada saat setahun Itu sebelum ikut Untuk bermimpat Bener-bener gak Gak minta duit Hasil dari nyanyi itu Karena untuk ditabung Untuk pergi Ongkos ke pasar Oh iya Terbiasa Bayangin ya Menurut 14 tahun Udah nyanyi Dikomentari sama juri Yang waktu itu julit-julit ya Sikologisnya gimana ya Tapi kalian lihat kamu kuat ya Ya ibu pengis ibu ya Biasa Yang jelas Teklannya Kerja keras Tidak pernah mengkhianati hasil Salah satunya adalah Putri DEA Dan juga teman-teman yang lain Terima kasih pertanyaannya Pak Amazon Setelah ini